Katakan marzakun nur wal bahak Ka'bah ini tempatnya cahaya Dan tempatnya kewibawaan Karena Ka'bah ini nyambung sama Ka'bah di atas Jadi di dunia ini ada Ka'bah Di langit juga ada Ka'bah Di bumi kita tawaf Itu disana juga tawaf Jumlahnya malaikat banyak ada di Ka'bah Bahkan Beitul Makmur yang ada di atas Ka'bah Itu mesjid yang ada di langit Itu setiap hari malaikat masuk 70 ribu gak pernah keluar Mulai pertama diciptakan sampai sekarang Jadi rahmat ngelocor terus Sekalipun dia mati di tengah-tengahnya rahmat Tapi hatinya benci sama saudaranya Kata Nabi Muhammad Mal'un tetap mati seolah khutimah Alhamdulillah Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Di malam ini kita bisa berdikir Bersolat berjamaah Dan belajar ilmu dari Nabi Muhammad S.A.W Yang mana Ilmu daripada Nabi Muhammad S.A.W Itu akan menjadikan sabab Kita menjadi orang yang faham Bagaimana caranya menghabiskan sisa umur kita Supaya kita bisa meraih kebahagiaan Saat kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala Tujuan kita hidup di dunia ini Pak Itu hanya satu Bagaimana caranya umur yang Allah berikan kepada kita Bisa menjadi sabab Kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad S.A.W Dahulu Nabi kita Muhammad S.A.W Sekalipun kita tidak pernah ketemu sama Nabi Muhammad Tapi kita yakin Beliau itu ada Dan sesaat sebelum beliau wafat Beliau menyaksikan wajah para sohabat yang sedih Karena siapa yang tidak sedih akan ditinggal oleh Nabi Muhammad S.A.W Maka Nabi Muhammad S.A.W Mengatakan kepada para sohabat Janganlah kalian sedih Dan janganlah kalian takut Karena dunia ini tempatnya orang bertemu Dan tempatnya untuk kita berpisah Dimana ada perjumpaan Pasti ada perpisahan Kata beliau S.A.W Lalu Nabi Muhammad mengatakan Wa inni faratukum alalhaut Dasa khawatir Karena aku Kata beliau S.A.W Akan menantikan kalian Akan berjumpa lagi dengan kalian Alalhaut Ada di telaga haut Inna likulli inna inna likulli nabiyin haut Sesungguhnya para Nabi dan para Rasul Sejak Nabi Adam Sampai Nabi Muhammad S.A.W Itu memiliki sumber telaga Dikatakan oleh Nabi Muhammad Semua para kaum akan berkumpul Ada di telaga para Nabinya Yang disifatkan oleh Nabi Muhammad Telaga beliau S.A.W Warnanya lebih putih Minal leban Daripada susu Yang rasanya lebih manis Daripada madu Kemudian Yang airnya Sumber Nabi Muhammad Itu wanginya lebih harum Daripada minyak misik Dan telaga itu kita kenal Dengan telaga kawthar Nabi Muhammad mengatakan Sekalipun kita tidak pernah ketemu Sama Nabi Muhammad Apalagi kita yang sudah hidup 14 abad setelah beliau S.A.W Tetap kita akan ditunggu Untuk berjumpa kembali Dengan Nabi Muhammad S.A.W Disitu kita akan ketemu Sama Nabi Muhammad Disitu sumpek Daripada dunia yang kita hadapi Akan hilang Saat kita pertama kali melihat Wajah Nabi Muhammad S.A.W Dan kita akan diizinkan minum Daripada telaga Nabi Muhammad S.A.W Dengan telaga itu Akan menghilangkan Segala dahaga Segala sumpek Yang ada di hati Akan dihilangkan Dan kita tidak akan lagi Merasa haus Selama-lamanya Berkah perjumpaan Dengan Nabi Muhammad S.A.W Maka Allah S.A.W Menyatakan dalam kitab suci Al-Quran Siapakah manusia yang layak Untuk ketemu sama Nabi Muhammad Di dunia sebelum di akhirat Rasul mengatakan dalam ayat Allah S.A.W Menyatakan dalam kitab suci Al-Quran Muhammad S.A.W Muhammad S.A.W Muhammad bukan Tuhan Muhammad bukan anak Tuhan Tapi Muhammad adalah utusan Tuhan Yaitu Allah S.A.W Dan manusia yang layak Untuk mendampingi Nabi Muhammad Yang layak Untuk mendampingi Nabi Muhammad Di setiap waktu Dan di setiap tempat Di setiap zaman Dan setiap keadaan Di situ ada Nabi Muhammad S.A.W Wa'alamu annafikum Rasulullah Kata Allah S.A.W Ketahuilah wahai umat Bahwa di antara kalian Itu ada Nabi Muhammad S.A.W Sungguhnya pekerjaan kita Amal kita Itu dilaporkan kepada Nabi Muhammad S.A.W Fa'in wajatuhu khair Rasulullah mengatakan Apabila umatku melakukan kebaikan Seperti kita di majlis seperti ini Hamithullah Aku akan bersyukur kepada Allah S.A.W Wa'in wajatuhu gaira dalik Kalau ternyata umatku melakukan Bukan perbuatan baik Maksiat kepada Allah S.A.W Maka aku akan minta ampun Kepada Allah S.A.W Lalu beliau mengatakan kepada para sahabat Hayati khairul lakum Wa mamati khairul lakum Hidupku baik untuk kalian Dan matiku Itu pun juga baik dengan kalian Ketika hidup Aku akan mengajarkan syariat kepada kalian Dan ketika wafat Akan aku terus mohon doa kepada Allah Untuk dosa kalian dimaafkan Ketika dosa dimaafkan Maka akan terjadi perjumpaan Dengan Nabi Muhammad S.A.W Maka Allah S.A.W Mengatakan dalam Al-Quran Muhammad Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah Dan manusia yang akan mendampingi Nabi Muhammad S.A.W Yang dia mampu untuk menyaksikan Keindahan Nabi Muhammad S.A.W Di dalam tidurnya Baik di dalam kenyataannya Orang yang dia itu layak Ketemu sama saya Kata Nabi Muhammad Maka Nabi Muhammad akan muncul Dalam mimpi-mimpinya Kalau sudah mampu mimpi Nabi Muhammad Maka dia akan mampu Menyaksikan Nabi Muhammad Dalam keadaan terjaga Ini bukan kata ulama Ini bukan katanya Habib Ini bukan katanya Kiayi Tapi ini ucapan langsung Dari Nabi Muhammad S.A.W Siapa Habib Orang yang layak Mendampingi Nabi Muhammad Ternyata Allah S.A.W Menyatakan Orang yang layak Untuk mengalami Perjumpaan dengan Nabi Muhammad S.A.W Hidupnya sebelum wafat Mereka dinyatakan oleh Allah S.A.W Mereka adalah orang-orang Yang tidak mau Lagi kembali kepada Ajarannya orang kafir Dia tidak mau Pakai baju Dengan pakaian Yang justru melukai Hati Nabi Muhammad S.A.W Dia tidak mau Bergaya hidup Dengan gaya hidupnya Musuh dari Nabi Muhammad S.A.W Orang yang akan Dijadikan cinta Dan akan dijadikan Dia ketemu Sama Nabi Muhammad S.A.W Maka akan dicabut Dari hatinya Dia tidak akan lagi Ngefend dengan orang-orang Yang kafir Yang tidak pernah sujud Kepada Allah S.A.W Rasa itu akan Sumpah ketika ketemu mereka Tidak akan lagi Ada rasa bangga Justru kita akan Lebih hobi Untuk ketemu dengan Orang soleh Yang merupakan Pewaris dari Nabi Muhammad S.A.W Dan yang kedua Yang orang Sifat orang kedua Yang layak ketemu Nabi Muhammad Yang mimpi Nabi Muhammad Dan ketemu sama beliau Di dunia sampai Di telaga beliau Adalah yang kedua Mereka memiliki Mereka memiliki rasa cinta Ya tidak mampu Dia ketemu dengan Nabi Muhammad S.A.W Butuh hati yang bersih Yang hatinya tidak punya benci Kepada umat Nabi Muhammad S.A.W Berada untuk derajat di surga Tapi yang menyebabkan kita Masuk ke dalam surga Itu rahmat Makanya Nabi Muhammad Menyatakan Ketika orang itu Amal ibadahnya betul Solatnya betul Pengajiannya betul Kemudian Sedekahnya betul Dia Menyantuni Anak yatim Niatnya betul Semua amal soleh Yang dia lakukan Maka akan menimbulkan Di hatinya Benci kepada orang kafir Dan di hatinya Akan cinta Kepada Nabi Muhammad S.A.W Dan di hatinya Akan memiliki Rasa rahmat Tidak punya benci Kepada umat Nabi Muhammad S.A.W Kalau dia solat Tapi masih Tidak nyopo Sama keluarganya Dia sedekah Tapi ngelamat Sama orang tuanya Dia hadir pengajian Tapi tidak nyopo Sama keluarganya Ini berarti Ada yang salah Majlisnya Dikirnya Ada yang salah Dia solat Tetapi masih Ngerasan di tetangganya Dia punya Hasut benci Kepada tetangganya Ini berarti Ibadahnya Tidak betul Karena ibadah yang betul Akan berbuah Perjumpaan dengan Nabi Muhammad Dan tidak mungkin Ketemu sama Nabi Muhammad Kecuali masuk surga Dan tidak mungkin Sampai masuk surga Kecuali hatinya Tidak punya benci Kepada umat Nabi Muhammad S.A.W Jadi semakin Sampai ibadah Maka akan ada Rahmat di hatinya Di majlis ini Kita ngambil rahmat Di solat kita Mendapatkan rahmat Bahkan beliau Diutus untuk Rahmat Supaya hati kita Tidak punya benci Kepada seluruh Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala Kecuali orang yang Melanggar syariat Allah Bukan kita benci Individualnya Tapi kita benci Karena kita sayang Kepada mereka Karena kita khawatir Mereka akan terpisah Dengan kita Dan mereka akan terpisah Dari Nabi Muhammad S.A.W Makanya Nabi Muhammad S.A.W Beliau menyatakan Dalam hadisnya Inna rahmatullah La tanzilu Ala kaumin Fihim qati urrahim Sesungguhnya Rahmatullah Tidak akan diturunkan Kepada sekelompok manusia Fihim qati urrahim Ternyata Di antara kelompok tersebut Ada yang putus Tali silaturahminya Tidak nyopo Sama keluarganya Jahat Sama tetangganya Dia berbuat curang Kepada rekan kerjanya Ini orang tidak baik Dia putus silaturahminya Maka rahmatullah Tidak akan turun Ulama mengatakan Kalau sudah kampung tersebut Tidak dapat rahmat Gara-gara ada orang Yang putus silaturahminya Fa kaifa binapsihi Balu bagaimana Keadaan orang Yang dia memutus Tali silaturahminya Memutus Tali persaudaraan Yang telah disambung Oleh Allah S.W.T Inna mal mu'minuna ihwa Fa aslihu bainakum Sungguhnya kalian Wahai orang mu'min Adalah saudara Saya sama-sampaian Ini saudara Tidak bib Saya bukan saudara Sampaian saudara Selama kita mengucapkan Dua kalimat sahadat Itu saudara Yang mempersaudarakan Bukan orang tua Yang mempersaudarakan Bukan partai Yang mempersaudarakan Bukan perusahaan Tetapi Yang mempersaudarakan Adalah Allah S.W.T Adakah persaudaraan Yang lebih hebat Daripada ini Bukan darah pak Tapi Allah yang mempersaudarakan Kita Kalau sudah dipersaudarakan Fa aslihu bainakum Maka fa aslihu bainakum Maka perbaiki Antara saudara kalian Jangan berbuat jahat Kepada saudaranya Karena bentuk Ibadah yang diterima Maka kita akan punya sayang Kepada umat Nabi Muhammad S.W.T Dan Allah mengatakan Kepada rahim Sesungguhnya Rahim ini diikat Ada di arsnya Allah Siapa orang yang menyambung Tali persaudaraannya Wahai rahim Maka aku Allah Akan menyambung dia Dengan rahmatku Tapi sebaliknya Siapa dia yang memutus Tali persaudaraannya Berbuat jahat Kepada sesaudaranya Kepada tetangganya Kepada orang-orang yang mu'min Kotok tuh Maka aku akan putus Dari rahmatku Kata Allah S.W.T Maka tidak mungkin Ada orang Tidak nyopo sama saudaranya Mereka nguruh Mimpi kanjeng Nabi Tidak mungkin Mustahil Dia masih dendem Sama saudaranya Mimpi kanjeng Nabi Tidak mungkin Dia masuk kubur Hatinya masih suker Sama temannya Terus hayal ketemu Sama Nabi Muhammad Tidak mungkin Bersihkan hatinya Buang egonya Sebagai bukti Kalau amal ibadah kita betul Dengan ini Kita korbankan Hawa nafsu Tidak seharga Dengan perjumpaan Dengan Nabi Muhammad S.W.T Buat apa diperihara? Pekal di hati itu Buat apa diperihara? Tidak ada manfaatnya Dan itu menunjukkan Bahwa majlisnya Antum Ibadahnya Antum Itu belum diterima S.W.T Karena ketika diterima Akan berbuah Ke rahmat Dalam hati kita Dan rahmat inilah Yang menjadi modal Untuk perjumpaan Dengan Nabi kita Muhammad S.W.T Semoga hati kita Dibersihkan Bahkan Nabi Muhammad Mengatakan Benci karena Allah Dan cinta karena Allah Itu termasuk Tali pengikat iman Yang paling kuat Ketika orang Dia itu tidak punya Yakin Dia tidak punya Sayang kepada saudaranya Maka dinyatakan Oleh Nabi Muhammad S.W.T Maka dia terputus Dari rahmat Allah S.W.T Qati urrohim Mal'unun Walau mata Fi jaufil ka'bah Orang yang memutus Tali silatu rahmi Yang dia berbuat jahat Kepada saudaranya Tidak nyopo Sama keluarganya Kulang ajar Kepada orang tuanya Dia memutus Tali ikatan Yang sudah disambung Oleh Allah S.W.T Maka Nabi Muhammad Mengatakan Mal'un Orang ini terkutuk Tau terkutuk Ba'id mirrohmatillah Dia jauh dari Rahmatnya Allah Walau mata Fi jaufil ka'bah Sekalipun dia mati Di dalamnya ka'bah Bukan mati sholat Bukan mati pidatu Bukan mati pengajian Mati di ka'bah Sujud di tengah-tengahnya ka'bah Ka'bah ini tempatnya Rohmat Pak Kalau saya menanya Pusatnya Rahmat itu mana Ka'bah Bahkan Imam Haddad Mengatakan Merzakun nur wal bahak Ka'bah ini tempatnya Cahaya Dan tempatnya Kewibawaan Karena ka'bah ini Nyambung sama ka'bah di atas Jadi di dunia ini ada ka'bah Di langit juga ada ka'bah Di bumi kita tawaf Itu disana juga tawaf Jumlahnya malaikat Banyak ada di ka'bah Bahkan Betul Makmur Yang ada di atas ka'bah Itu mesjid Yang ada di langit Itu setiap hari Malaikat masuk 70 ribu Tidak pernah keluar Mulai pertama diciptakan Sampai sekarang Jadi Rahmat Melocor Terus Sekalipun dia mati Di tengah-tengahnya Rahmat Tapi hatinya benci Sama saudaranya Kata Nabi Muhammad Mal'un Tetap mati Semoga hati kita dijaga Tidak boleh pekelan Sama orang Siti-siti manggel Aku yang benar Aku yang memperlukan Loh ya Allah Antum pertahankan perasaan itu Percuma Tidak ada selesainya Lepaskan hatinya Kita ikuti ahlak Nabi Muhammad Pak Nabi Muhammad Pak disakitkan sama siapa Orang kafir Bukan orang Islam Orang kafir Disakiti Dijahati Difitnah Mau dibunuh Ketika Fatul Mekah Nabi Muhammad mengatakan Idhabu wa antumutulaka Bebas pergi Semua kalian yang pernah jahat Sama saya di masa lalu Semuanya sudah saya maafkan Kata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sama yang tahu hati Begini ahlak dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Buat apa dipelihara Rasa pekel itu Buat apa dipelihara Rasa benci dengan saudaranya Dabak manfaat Lebih baik kita Kita bunuh Kita punya nafsu Kita korbankan Sekalipun itu harga diri kita Tidak apa-apa Yang penting kita bisa ketemu Sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Semoga hati kita dibersihkan Sampai jumpa alaihi wa sallam Sampai jumpa alaih